Anda menyaksikan news update, Ketua Forum Warga Jakarta Azaz Tigor Nainggolan melaporkan panitia lelang bus Transjakarta ke KPK. Dari proyek itu diduga terjadi kecurangan proses tender mulai dari markup sebesar 3,8 miliar rupiah dan indikasi pemenangan satu perusahaan tertentu. Beberapa alasan pelaporan itu adalah kondisi bus yang dinyatakan baru tapi sudah berkarat lalu tak ada berita acara serah terima barang. Kemudian ada pemenangan tender yang cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung bahan bakar gas yang tidak sesuai rekomendasi badan pengkajian dan penerapan teknologi atau BPPT. Laporan indikasi penyimpangan yang diserahkan itu baru sebatas fakta disertai dokumen dan beberapa hal lain. Sementara terkait investigasi yang dilakukan Inspektorat Pemprov DKI dalam menyelidiki dugaan penyimpangan bus Transjakarta yang diimpor dari Tiongkok itu. Laporan itu juga merupakan dokumen penting. Diketahui indikasi korupsi pengadaan bus Transjakarta mencuat usai sejumlah bus asal Tiongkok mengalami karatan saat tiba di Jakarta. Diduga dalam proyek senilai lebih dari 1 triliun rupiah ada markup yang dilakukan dengan nilai total hingga 3,8 miliar rupiah. Kami menemukan ada sekitar 3,8 miliar penyelengannya ya markupnya begitu tapi nanti bisa berkembang juga seperti apa tergantung KPK. Modusnya adalah indikasinya memenangkan sebuah perusahaan tertentu dalam tender pengadaan bus Transjakarta tersebut gitu ya. Dan pengarahannya juga itu diarahkan nanti pembeliannya ke bus Cina padahal sebelumnya sudah ada beberapa pabrikan yang punya pengalaman untuk mengadakan bus-bus bagus begitu ya.